Operasi Justisi Protokol Kesehatan tetap digencarkan oleh Pemerintah Kota Madiun bersama instansi terkait. Kali ini belasan warga terjaring operasi lantaran tidak memakai masker. Pemkot hanya memberikan peringatan bagi mereka yang melanggar. Operasi Justisi Protokol Kesehatan dilaksanakan di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrajo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Kamis Siang. Operasi ini melibatkan Satpol PP serta pihak kepolisian. Penertiban prokes ini dilakukan mengingat angka kasus COVID-19 di Kota Madiun cukup tinggi. Supriyono, Kepala Bidang Pendegakan Peraturan Perundangan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun menjelaskan, saat ini Kota Madiun masuk PPKM level 4. Kesadaran masyarakat untuk tetap taat prokes harus terus ditingkatkan. Terbukti masih saja ditemukan pelanggar prokes, namun hanya diberikan teguran. Resil Sisi sudah kita laksanakan jauh-jauh hari sebenarnya sejak bulan Januari kemarin. Kita lakukan eksen, setiap hari mengadakan di Sisi. Kalau sampai hari ini pemerintah kota dinyatakan di dalam kategori level 4 otomatis, kami juga lebih melakukan intensif untuk mengingatkan masyarakat, khususnya di dalam prokesnya. Karena kami adalah stasioner di tempat yang berbeda, artinya berganti-ganti. Sehingga justisi itu tetap kita tidak jemuh-jemuhnya mengingatkan masyarakat, khususnya pengendara di tempat-tempat kerumuan untuk tetap jaga prokes. Kita bekerja sama dengan pepolisian, Bishub, BPPT, untuk selalu biat tiap hari mengingatkan, soh kenyataannya sampai hari ini masih tetap ada pelanggaran. Petugas akan tetap rutin melaksanakan operasi justisi prokes di sejumlah titik. Hal itu agar penerapan prokes dapat dijalankan dengan ketat oleh masyarakat. Kreswanto, JDV, Meriun